Saksi kunci atas kasus dugaan penyekapan yang melipatkan artis Nindi Ayunda didatangkan ke Polras Metro Jakarta Selatan Saksi Lia Karyati mengaku bahwa dirinya mengalami trauma berat, selesai menerima dugaan penyekapan selama 30 hari Ia mengaku ikut disekap bersama mantan sopir Nindi Ayunda Sulaiman Atas trauma yang dialaminya, Lia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin ke daerah Jakarta Selatan Sebab penyekapan itu dilakukan di Jakarta Selatan Lebih lanjut, saat disekap, Lia tetap berkomunikasi dengan keluarganya Namun Lia mengatakan bahwa dirinya sedang bekerja bukan disekap Selama pemeriksaan, Lia mendapatkan 60 pertanyaan hingga sempat menyebutkan inisial pelaku Ia menyebut pelaku tersebut lebih dari satu orang, namun ia hanya mengungkapkan pelaku berinisial DS Lebih lanjut, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum korban turut menampakkan keterangan Lia Menurutnya, saksi juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku Lebih lanjut, Lia mengaku mendapatkan tekanan untuk tidak membongkari kasus dugaan perampasan kemerdekaan seseorang pada media Bahkan ia dipaksa memutarbalikan fakta perihal apa yang sempat dialaminya dan mantan sopir Nindi Ayunda Sulaiman Ia diminta berbicara saat konfresi pers dengan mengaku tidak disekap atas permintaan dari pelaku Saat mendapat ancaman pembunuhan, Lia mengaku trauma berat dan ketakutan sehingga tidak berani berbicara fakta di depan publik Fahmi Bahmit turut menegaskan bahwa saksi kunci kasus ini sudah menjelaskan indikasi ancaman pembunuhan kepada tim penyidik Sebagai informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana, istri dari mantan sopirnya Sulaiman Rini Diana melaporkan Nindi atas tuduhan melakukan penculikan dan penyokapan pada 15 Februari 2021 Namun, Nindi Ayunda sama sekali belum buka suara terkait dugaan kasus tersebut Terima kasih telah menonton!